Kata kau, rahmatku nyata bagiku Hidupku, di dalam tanganku Sejak pagi ku terbangun, sampai ku terbaik Ku nyanyi kebaikanmu Tuhan Sepanjang hidupku kau senyap Sepanjang hidupku kau sanggata Namasku memuliakanmu Ku nyanyi kebaikanmu Tuhan Kelemahan bukanlah alasan untuk kita melakukan tindakan yang bodoh Tidak sedikit orang berseliku dan dia merasa benar Saya sebetulnya tahu pendeta mau berseliku gak boleh Tapi kalau punya laki kayak dia gitu pendeta Siapa yang bisa tahu punya laki kayak begitu Gak pernah bisa membahagakan istrinya Selalu jangkiti istrinya Selalu melukai Kita cuma datang ada Kalau cuma dianggap keset dalam rumah Anak-anak Tuhan bukan diciptakan untuk menghadapi dunia yang sempurna Dunia yang sempurna nanti kata Alkitab Langit yang baru dan bumi yang baru Tetapi sementara kita menuju langit yang baru dan bumi yang baru Kita diberikan kuasa roh kudus Apa itu kuasa roh kudus? Kuasa roh kudus adalah kuasa Allah yang ada di dalam diri kita Yang kata Alkitab bilang Roh yang membangkitkan Kristus dari antara orang mati Ada di dalam diri kita Dan kalau roh yang membangkitkan Kristus dari antara orang mati Ada di dalam diri kita Apapun yang terjadi Kita dapat tegak dan berkata Aku cakap menanggung segala perkara Di dalam Kristus yang memberi kekuatan kepadaku Yang setuju katakan amin Alkitab sudah bilang Pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar Kenapa kita bisa bertahan? Karena ada roh Allah Tapi buat kita bukan sesuatu barang baru Karena Alkitab saya sudah bilang bahwa di akhir zaman akan ada banyak orang murtad Karena mereka hanya melihat kekristenan sebagai agama Berarti what is Christianity? Christianity is relation It's not just only religion Bukan hanya agama Tetapi pengalaman hubungan yang manis Dia Bapak yang baik Dia Bapak yang mengasih kita Dia Bapak yang tidak pernah mengecewakan kita Dia Bapak yang menyediakan segalanya tepat pada waktunya buat kita Dan Bapak itu tidak meninggalkan kamu sebagai tim piatu Dia memberikan rohnya Kalau sebenarnya cuma kenal Tuhan Tahu Tuhan Mengerti Tuhan Ujung-ujungnya kau bisa kecewa Tapi kau kau alami Tuhan Engkau akan berkata Seperti Paulus bilang Aku tahu kepada siapa Aku percaya Aku yakin Dia berkuasa Berikan tangan yang meriah buat Tuhan Itu sebabnya Yesaya berkata Melalui air Aku tidak akan dihanyutkannya Melalui api aku tidak akan dihanyutkannya Karena Tuhan yang berjalan di depanku Setiap orang pasti punya turn in the flesh Setiap orang pasti punya duri dalam daging Yang ala utusan iblis Yang coba membuat kau terkecoh Membuat kau tertekan Membuat kau kecewa Membuat kau mengeluh Membuat kau bersungut-sungut Membuat kau terpisah dari kasih Kristus Tapi hari ini saya mau bilang Yang cukup kasih karunia Tuhan Mengalir kuasa Tuhan Mengalir kuasa Tuhan Mengalir kuasa Tuhan Kalau ada kepahitan Ada benci Ada dendam Lepas dalam nama Yesus Kalau ada ketertekanan Ada kekecewaan Lepas dalam nama Yesus Api dari Tuhan turun Api dari Tuhan turun Api dari Tuhan turun Terima kasih Tuhan Anugerah Tuhan Kasih 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 Darah Yesus Darah Yesus Darah Yesus Untuk itu tetap berbuat sesuatu Untuk kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus baik Haleluya Haleluya Ibu sakit apa Ibu Tahun lalu kecelakaan Tiga bulan sakit kaki gak bisa jalan Kalau bangun pagi telapak kaki sakit Setelah didoakan apa yang terjadi Gak sakit lagi sekarang Coba Ibu Lompat-lompat begitu Gak sakit lagi Tidak sakit Siapa yang menyembuhkan Ibu Tuhan Yesus Berikan tepuk tangan yang meriah Nona kamu sakit apa Hati Sudah berapa lama kamu rasa tertekan begitu sakit hati Dari kecil Dari kecil Saya tidak punya hubungan baik dengan bapak saya Hari ini waktu kamu didoakan maju ke depan apa yang kamu rasakan Saya ingin mencoba membaafkan orang tua saya Kamu rasa lebih lega sekarang Lebih lega Kamu tidak biarkan kelemahan mengendalikan hidup kamu Karena mulai sekarang roh kudus memampukan kamu Bukan sekedar mengampuni Tetapi justru berbalik melakukan hal yang dasyat Siapa yang membebaskan kamu Tuhan Yesus Berikan tepuk tangan yang meriah Semangat Ibu Hampir semingguan gitu ya Sakit kayak sarap kojepit gitu Di mana di belakang gitu Coba Ibu gerakin gini Ibu tunduk begini Naik begini Tidak sakit lagi Siapa yang menyembuhkan Ibu Tuhan Yesus Berikan tepuk tangan yang meriah Nona kau sakit apa Sarap terjepit Oh kamu yang jepit Ibu itu Udah berapa lama itu Kurang lebih setahun lebih Sebelumnya pernah jahat Pak dan sudah tiga kali rawat inap Dan kaki yang sebelah kiri ini Enggak kuat Tiba-tiba Tiba-tiba Pas didoakan itu Puji Tuhan Kuat dan Sekarang kamu rasa enak kaki kamu Enak Coba kamu lompat-lompat begitu Kamu rasa lebih enak sekarang Kamu gerak begitu Turun Naik lagi Kiri kanan Semua enak Enak Siapa yang menyembuhkan kamu Tuhan Yesus Tuhan Yesus Jadi yang kena Naik motor juga Motor Oh tabrak yang tadi itu Ada dokter Kalau misalnya gak sering cek Itu bisa terjadi mungkin Timbul entah mungkin tumor Bisa jadi kalau misalnya gak sering cek Jadi puji Tuhan tadi Setelah saya merasakan kasih Tuhan Disininya udah gak ada lagi Pak Coba kamu gerakin gini Gak sakit lagi Enggak lagi Pak Dan kalau Tuhan Yesus menyembuhkan Dia menyembuhkan sempurna Siapa yang menyembuhkan kamu Tuhan Yesus Tuhan Yesus Berikan tepuk tangan Yang beri Tuhan Yesus 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 Tuhan Yesus